maka cari ilmu yang bermanfaat dan ketika nih kita pulang dari masjid dapat ilmu bermanfaat, kita sebarkan supaya kalau ada orang yang tahu dan mengamalkan kita mati, sholat memedia ngajarin sama orang nih, mas saya tadi baru datang dari masjid kajian ustadz jelasin masalah dua rokaat sebelum subuh ternyata itu lebih baik dari dunia dan isinya dan nabi tidak pernah meninggalkan hal itu orang ini akhirnya mengamalkan hal itu antum mati, sholat dua rokaat subuh orang itu masuk ketimbangan pahala antum terus, bayangkan ilmu, tebarkan ilmu ini jangan cukup di hati antum antum ke kantor, ketemu sahib-sahib sampaikan kepada mereka ustadz malu mau menyampaikan karena dibilang oh sok ustadz, sok apa itu malu yang tidak benar kok seharusnya malu sama Allah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!